nikmatnya udang cabai hijau ala yeni muka roma kalau kalian suka dan kalian penasaran gimana cara bikinnya ikuti terus dan simak terus jangan lupa subscribe teman-teman hello teman-teman aku malam jumpa lagi bersama saya yeni muka roma oke teman-teman selamat siang kalian di tanah hari ini sinakur udah jam 1 siang dan waktu aku masak untuk makan siang so aku biasa di belakang dapur mungir aku itu yang bisa aku sebelum kuali untuk memasak nanti teman-teman untuk menu makanan hari ini aku mau share sama Maria dan ini sangat mudah dan kalian bisa tonton sebelum menikmati video ini di video yang ini kalian lihat aja aku beli apa bahannya so ikuti terus dan aku mau kasih untuk kalian bahan-bahannya untuk masak hari ini ini dia bahan-bahannya teman-teman hari ini aku mau masak udang masak cabai hijau dan bahannya semua udah disini tinggal minyak aja nanti aku mau ambil kalau mau memasaknya bahan pertama yaitu udang teman-teman aku udah bersihkan ini dari kepalanya dan ini aku gunainya setengah kilo udang teman-teman ada juga cabai hijau yang udah aku iris dan ini secukupnya sesuai selera ada bawang merah udah kuris bawang putih udah kuris dan ini tuh jahe atau halia yang udah kuris tipis-tipis ada daun salam dua batang selai kecil-kecil yang udah aku geprek sama sedikit lengkuas dan ini tuh opsional ya kalau mau pakai juga punya nggak pakai juga nggak apa-apa ini tuh batang daun bawang yang udah aku yang saya gini terus sama sih satu biji cabai merah gede untuk garnishing aja bumbunya sangat mudah dan simple yaitu ada saus tiram micin atau penyedap rasa sama garam that's all teman-teman dan ini very easy untuk masak oke lanjut ke langkah selanjutnya atau berikutnya ya teman-teman oke teman-teman lanjut kita masalah aku menggunainya lengah jelantah untuk kasih iwak goreng karena enak masalah yang kalau dibuang so aku mau mata udang cada hijau dan pertama-tama aku mau goreng sebentar udangnya dulu teman-teman so tunggu minyaknya panas baru aku mau menumis atau menggoreng sebentar si udangnya oke teman-teman minyaknya udah panas saatnya untuk aku menumis udangnya sebentar kenapa aku mau menumis biar gak terlalu watery atau berair gitu loh teman-teman jadi aku mau tumis dulu dengan si minyaknya teman-teman biar nanti kalau digunis itu ya tidak berair banget gitu loh teman-teman sedikit sebentar sampai 5 menit gitu loh teman-teman biar tetap nganis tapi tidak sering banget juga dan maksudnya untuk si masak dengan satu juga tidak berair sama tadi ini udah hampir 5 menit kalau aku mau ambil dulu udangnya teman-teman coba kalau ada udang kali ya teman-teman pasti lebih cepat ini udang lautan gak apa-apa tapi mungkin bisa menemah dan menurut minyaknya panas dulu baru lanjut untuk melengat karena tadi kan biar nilis udang langsung matang gak apa-apa yang pertama itu ada jahe ini masukin sekalian bawang merah ya teman-teman tumis sampai setengah matang terus lanjut kompetit masukkan bawang putih karena bawang putih itu cukup kering gak teman-teman pastinya bosong nanti baik enggak sedap hijahnya lanjut masukkan cabai hijau kalian dengan daun salam yang kuasa masukkan putih sebentar jangan sampai layu banget nanti kita masukkan udangnya cabai hijaunya udah setengah layu masukkan udang tadi bumbu-bumbu kita ingin masukkan bumbu-bumbu yaitu micin ternyata terasa kalau siram sama garam secukup masing-masing masukkan udang masak jiwa tuh bu RT itu udah ini loh apa ya mengobati rasa tanganku tenging maaf lagi udang bu RT itu tombol ku digantung teman-teman tapi kalau bu RT minyak wajib senamaku dipanggil oke selanjut masukkan secukupnya micin micin itu agak pintar untuk aku teman-teman karena kalau yang kurang pintar itu bukan karena micin tapi karena mereka tidak mau belajar garam dan secukupnya saus tiram ini yang bikin sedap lanjut aduk selalu secukup rasa aduh masak juga nih bu RT aku semasa ikin masak iya iya udang sabao hijau ala gen unit aroma dan jangan lupa subscribe teman-teman ini kalau ada petai pun sedap bisa tapi aku menghindari petai sedikit saus tiram lagi karena kurang 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 pas makhluk di lidah jadi aku tanah jangkit sama garam sedikit lagi dan pastinya ini udah sezap tinggal masak masak saja mantap karena udah mudah mati jadi gak perlu lama lama teman-teman oh my god sosial lanjut ini kan mau aku matiin komponnya jadi ini aku mau masukin sebentar terus matiin kompon mantap tinggal oke teman-teman ini dia hasil dari udang cabai hijau dengan saus tiram oh my god ini tuh serius enak banget mudah banget simple banget ya kalau kalian mau coba silahkan mencobanya pakai udang kali itu lebih sedap tapi ini gak apa-apa udang baut yang penting udah terobati dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye